Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk merasakan mobil ini all the way sampai ke Jogja, sampai ke Solo Melewati medan yang sangat-sangat variatif sekali Jadi kayak apa rasa berkendaranya? Penasaran? Yes, apakah mobil ini beda rasanya dengan Stargazer biasa Yang kita udah sering banget cobain Dan apakah dia layak untuk diberikan imbuhan X di namanya So, tanpa apa dulu lagi, yuk kita coba rasa berkendaranya Start your engine Terima kasih telah menonton! Naoto Jackies, mengupas luar dan dalamnya secara detail kan? Udah sekarang saatnya kita ajak Stargazer X ini untuk mendaki gunung lewati lembah Kayak apa rasa berkendaranya? Yuk, check this out! Naoto Jackies, Hyundai Stargazer X tahun 2023 Memang sebelum ini kita udah pernah bikin video fun impression mengenai Stargazer X ini Sebelum gias di Hyundai andalan Kalau kalian pengen nonton detail luar dan dalamnya Silahkan kalian cek out video yang satu ini Nah, tapi waktu itu kan baru static review aja Kita belum pernah merasakan rasa berkendaranya Dan jujur kita penasaran banget Apakah dia seberbeda itu dengan Stargazer yang versi LMPV-nya gitu ya Dan gak lama dari itu Langsung aja kita tiba-tiba diajak oleh Hyundai Untuk merasakan media drive experience The old new Stargazer X ini All the way sampai ke Jogja, Solo Dan balik ke Jogja lagi Yang buat kita bisa merasakan Potensi full dari mobil ini tuh rasanya seperti apa gitu ya Dan jujur aja ternyata Memang ada bedanya rasa berkendaranya dibandingkan Stargazer yang versi LMPV-nya Tapi sebeda apa gitu Karena kan secara spek and tech Sebenernya speknya tuh ya mirip-mirip aja gitu kan Nah, sekarang kita bahas Driving impression-nya Mulai dari tiga hal positifnya seperti biasa Tapi sebelum itu Kita pengen kasih spek and tech-nya dulu Untuk soal contohnya mesin Nah, mesin dari mobil ini Itu sama persis plak-plak sama Stargazer yang versi LMPV Jadi dia masih pake 1500cc Smartstream Yang di-share dengan Stargazer MPV Dan juga Hyundai Creta gitu ya Tenaganya 115 PS Yang sebenernya di kelas LMPV Itu dia jadi yang paling gede tenaganya Impresif banget Kerasa banget pas kalian lagi bawa mobil ini Tapi ini kan kelasnya naik Ini kelasnya jadi LSUV Yang artinya dia ketemu sama Honda BR-V Dan memang Honda BR-V tetap memiliki figur tenaga yang lebih gede Di 121 PS gitu ya Tapi secara driving impression overall Ini tenaganya udah cukup impressive kok Kemudian dari segi kaki-kaki Dia memang tidak ada perubahan secara mekanikal Jadi kurang lebih masih sama aja dengan kaki-kaki yang versi LMPV-nya Seperti itu Oke lanjut ke tiga hal positif dari driving impression-nya Yang pertama-tama adalah soal handling dan stability-nya Kayak yang gue bilang sebelumnya Mobil ini kan punya setup kaki-kaki sebenernya sama aja Sama Hyundai Stargazer yang MPV Kecuali satu hal Yaitu setup ban dan peleknya Untuk Stargazer X Dia pake kepala kering 17 inci Jadi 1 inci lebih besar Dengan spek ban 205-50 R17 Yang artinya dia low profile tire Lebih tipis Jadi pas kita bawa Memang kerasa nih mobilnya Itu Dia less body roll Lebih sigap Dan secara handling pun Jadi meningkat Apalagi kan pas kita Di hari pertama dan kedua Ini gue syutingnya di hari ketiga Supaya gue bisa merasakan full dulu mobilnya kayak apa Baru gue bikin reviewnya Di hari pertama kedua Itu trayeknya cukup Membagongkan Kenapa? Karena Kita diajak ke tempat-tempat yang Lumayan ekstrim Kita naik ke atas gunung Kemudian ada rute yang turun gunung Back roads Winding roads Segala macam kita rasain Dan di twisty back roads Itu kerasa banget Kalau handling mobil ini Itu memang enak Pas kita bawa nikung-nikung Itu kita Lumayan pede gitu ya Karena dia lebih ngegigit Dan lebih Less body roll Jadi secara body roll pun Dia lebih stabil Dibandingkan versi yang MPV nya Berkat penggunaan Pelak lebih besar Dan Banyak lebih tipis Tersebut Ditambah lagi Kan untuk versi stargazer Yang setelah improvement Yang prime improvement Kemudian yang X terbaru ini Dia kan untuk rem Dia juga sudah di upgrade Kalau yang tadinya kan Depannya disc brakes Belakangnya tromol Sekarang stargazer Depannya disc brakes Belakangnya Juga disc brakes Karena kan dia sudah pakai Electronic parking brake Jadi udah ada auto hold juga Kalau lagi macet Lampu merah kayak gini Enak tuh Tinggal kalian rem Tahan Udah auto hold nyala Udah kalian gak perlu Nahan rem Jadi gak capek Upgrade dari brakes Yang sekarang jadi disc Di belakang ini Juga terasa Pada saat kalian mengeram Karena lagi bawa mobil ini Nikung-nikung Kalian remnya terasa Menggigit dan dapat Gitu ya Jadi lebih Gak ngeloyor Kalian tuh lebih pede Dalam melahap-lahap tikungan Dalam heart breaking Dan lain-lain Dibandingkan versi Yang rem tromolnya dulu Jadi secara handling Itu udah Meningkat Dan terasa Kemudian stability-nya Memang stargazer Kalau dibawa di kecepatan tinggi Kita harus akui Dia salah satu yang paling stabil Di kelasnya Kenapa? Karena berkat Aerodinamika Mungkin kalau mobil Di bawah pelan Cuma 60 70 80 Di bawah 100 Gitu ya Aerodinamika Gak terlalu bermain banyak Tapi kalau Kalian begitu masuk tol Yang dimana kalian lari 100 120 140 Itu aerodinamika Sangat berpengaruh sekali Karena Ya mau bagaimanapun Angin kan Makin Kenceng gitu ya Pas kalian lagi Dalam kecepatan tinggi Nah Bentuk stargazer yang One curve design ini Membuat dia lebih Aerodinamis Dibanding Rata-rata Rivalnya Yang bentuknya tuh Blocky gitu ya Expander cross kan Kayak Optimus Prime Kayak robot gitu ya Kotak banget Kemudian Honda BRP Juga kotak banget Jadi Rata-rata di kelas ini Memang desainnya mengotak Nah ini sendiri Yang desainnya Membulat Dengan satu tarikan garis Nah Efeknya Pas kalian lagi Bau kenceng Walaupun ini Lebih tinggi Dibandingkan Yang versi MPV nya Tapi dia tetap Sangat stabil High speed stability Itu kita ajungin jempol Selain stabil Dia juga jadi Gak goyang-goyang Kalau kalian bawa Mobil yang menerpang angin Kan kalian merasa kayak Goyang-goyang gitu kan Mobilnya Ini enggak Ini diem Napak Stabil Dan Juga cukup silent Karena anginnya tuh Dipelah dengan Lebih baik Dan kayak yang tadi gue bilang Penggunaan pelak dan ban Yang lebih besar ini Juga berimbas Ke satu hal lagi Dan itu masuk ke Hal yang ke dua Yaitu Ground clearance nya Memang Walaupun kaki-kakinya Tidak diubah Gak kayak dulu Contohnya pas ketika Expander kan ada Expander cross Wih expander cross kan Rosso, pajero Kakinya diubah gitu Lebih tinggi dan lain Disini tidak Tapi tetap Berkat adanya Pelak yang lebih besar Otomatis ground clearance nya Juga ikutan naik Kemarin pun Di instagram kita Di laknats Kita sempat foto Sebelahin Antara stargazer yang MPV dan stargazer X Seperti ini Dan memang keliatan Yang X ini Sedikit lebih tinggi Sepionnya pun keliatan Beda gitu Sedikit lebih tinggi Dan Walaupun tetap Ground clearance nya Bukan yang terbaik Di kelasnya Tapi ini udah Lebih dari cukup Dan sangat mumpuni Untuk kalian pake Ke jalan-jalan yang Lebih rusak Kayak kemarin Contohnya pas kita Bawa ke dalam hutan Gitu-gitu Naik-naik ke atas gunung Mendaki gunung Lewati lembah gitu ya Ini semua Dilewati tanpa masalah Gak ada sama sekali Pernah kita Mentok Ngesrok Atau Hal-hal sejenisnya gitu ya Jadi semuanya aman Dan terkendali Ground clearance nya Terbukti Membuat mobil ini Masih pantes lah Memakai nama X Karena kan ya Ya artinya Beneran lebih tinggi Dibanding versi yang Biasa Dan juga dari Posisi mengemudinya Posisi mengemudinya Kayak lebih tegak Gitu ya Walaupun sebenernya Gue rasa sih Joknya sama aja Dan lain-lain gitu Tapi berkat Desain dashboard Yang diimprove dan lain-lain Kalian berasa Lebih commanding Sehingga Bawahnya pun Jadi terasa Lebih pede Kemudian yang ketiga Adalah soal Improvement Yang diberikan Sejak improvement Ada disini Fitur kenyamanan lah Ya contohnya Dashboard nya Kan ini salah satu Komplain terbesar Konsumen terhadap Stargeaser Semenjak improvement Prime Sampai ke X ini pun Sudah dipapas Tundung speedon nya Dan finishing nya diganti Dengan piano black Lebih mewah Dan berkelas Sama dengan Kontrol AC Di bagian bawah sini Sudah piano black Parking brake Sudah pakai elektrik Jok kulit Tetap kulit Tapi untuk Si Stargeaser X ini Ada kayak Emboss dan stitching Dan piping Warna merah Yang bikin dia Lebih sporty Dan lebih Dilihatnya tuh Kayak Lebih asik gitu ya Dan tentunya Satu upgrade Kenyamanan yang Sangat-sangat Kita suka Dan menjadi Pertama di kelasnya Juga Untuk mobil sekelas ini LSUV ya Adalah Premium sound Karena Stargeaser X Sekarang menjadi Satu-satunya Mobil di LSUV Yang punya Bose audio Sehingga Kalau misalnya Kita dengar musik Itu audio Sudah enak banget Dia totalnya Ada 8 speaker Jadi ada 4 speaker Di pintu bawah Ada 2 tweeter Di bagian depan sini Dan ada juga Mid bus Di bagian Tengah dashboard depan Dan ada subwoofer Di bagian Kanan bagasi belakang Yang membuatnya Menjadi Mobil di kelas LSUV Dengan audio terbaik Bener-bener enak banget Kualitasnya gitu ya Dan untuk harganya Audionya terasa Sangat ajib Dan mantap Kalian pasti Puas lah Buat dengerin audio Di Hyundai Stargeaser X Ini Namun tentunya Gak ada mobil yang sempurna Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif Dari driving impression Si Hyundai Stargeaser X ini Yang pertama-tama adalah soal Bantingannya Memang seperti yang gue bilang Berkat penggunaan Pelak yang lebih besar Dan ban yang lebih tipis Bantingan Secara handlingnya Dia jadi lebih tajam gitu ya Lebih enak buat dibawa agresif Tapi secara Kenyamanan Secara keempukan Terutama Memang dia terasa Lebih stiff Dibandingkan Stargeaser Yang MPV Dan Stargeaser MPV aja Kan udah banyak orang yang bilang Kalau itu Cukup stiff di kelasnya gitu ya Dibanding expander gitu-gitu Memang Stargeaser tergolong stiff Tapi menurut gue pribadi sih Stiffnya enak ya Bukan stiff yang keras gimana Stiff ala-ala mobil Eropa Rasanya Ini lebih stiff lagi Jadi kalau orang Misalnya nganggap Stargeaser MPV aja udah stiff Ya cobain ini Pasti bakal kayak Wih keras ya gitu Karena Memang bantingannya Lebih stiff Dan lebih keras Dibandingkan Stargeaser yang MPV Walaupun Menurut gue pribadi Masih sangat enak Dan sama sekali Tidak Nyampe Bikin kalian kayak Mual Atau Terombang ambing Atau gimana gitu ya Cuman ya lebih kaku aja Terutama itu Terasa kalau kalian naik Di baris kedua Itu jadi Ya lebih kaku aja mobilnya gitu Lebih rigid Lebih Stiff Ada yang bilang itu enak Ada yang bilang itu Mungkin jadi keras Sesuai preferensi Masing-masing Kemudian yang kedua adalah Minimnya perubahan Mekanikal Seperti yang gue bilang di awal Kebanyakan ubahan Dari si Stargeaser X ini Itu bersifat kosmetik Dan fitur kenyamanan Kosmetik Kelating hitam Roof rail atas Juga kagak bisa dipakai Yang cuman Aksesoris doang Gitu kan Kemudian kaki-kakinya juga Yang di upgrade Cuman pelaknya doang Interiornya juga Lebih ke arah Ya penambahan fitur Audio nya Enak sih Ya gak masalah Tapi kalau yang lain-lain Kan ibaratnya kita ambil contoh Expander ke Expander Cross Itu kan upgrade nya kayak Lumayan jauh gitu Setirnya beda Speedometer nya beda Head unit nya beda Warna dashboard nya beda Gitu kan Kalau disini Gak yang terlalu jauh Bedanya dengan Stargeaser yang versi LMPV Tapi menurut gue itu Bukan salah Stargeaser X Itu menurut gue Karena Stargeaser Prime Yang MPV Itu udah terlalu Over spek gitu ya Karena Stargeaser Prime kan Head unit udah integrated Udah ada Android Auto Apple CarPlay Speedometer udah digital Jok juga udah kulit Ada captain seat Di belakang Sebenernya Hyundai itu bisa Kalau mereka pengen Nyisihin spek Yang lebih untuk mobil ini Contohnya misalnya Captain seat Khusus buat Stargeaser X aja Itu bisa gitu kan Atau misalnya Electric parking brake Khusus buat Stargeaser X aja Tapi mereka kan enggak Di Prime Improvement Bahkan dikasih Electric parking brake Juga gitu Jadi Karena Prime Improvement Yang udah imba Otomatis mobil ini Jadi terkesan Ya beti gitu Beda tipis Gak yang terlalu Significant upgrade nya Tapi kalau kalian suka Styling nya Dan daya jelajahnya Dan stability nya Ya pastinya Ini akan jauh lebih Appealing buat kalian Apalagi kan Sekarang kan trend nya Semua dibikin Crossover 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 Gitu kan Makanya Stargeaser X ini Menurut gue Ya oke Buat pasar Indonesia Yang dimana jalannya jelek Dan rata-rata orang suka SU Kemudian yang ketiga Dan yang terakhir adalah Soal Hyundai Smart Sense nya Masih tetap Belum lengkap Sebenernya Bisa aja sih Hyundai Ngasih Unique Selling Point Di mobil ini Berupa Adaptive Cruise Control Tapi enggak Iya Karena kan Hyundai Smart Sense Dari Stargeaser yang MPV Kan dia udah lengkap juga Udah ada kayak Power Collision Mitigation Power Collision Warning Blind Spot Warning Lane Keeping Assist Lane Departure Alert Lane Departure Prevention Lane Centering Semua dia udah Ada gitu Di mobil ini Sama Dan memang kita akuin Kayak contohnya Gue nyala ini sekarang Lane Keeping Assist nya Dia tuh salah satu yang paling akurat Di industri otomotif saat ini Untuk produk Hyundai Kia Dan Genesis Dia tuh enak Halus banget Dan baca marka jalannya tuh Tepat banget Jadi pas kalian Jalan jauh Fitur itu beneran kepake Gak cuman gimmick doang Rata-rata yang lain kan Dia ada Lane Keeping Assist Tapi gak lane centering Mobile lari-lari lah Apa segala macem Atau gak akurat Bacanya mati-mati mulu Kalau ini enggak Dan ini sudah bisa nyala Dari Kecepatan rendah Bahkan dari kayak 25-30 km per jam Dia udah bisa nyala Jadi kalau kalian bahkan Lagi gak ngebut Dia udah bisa nyala Gak kayak contohnya Sebetulnya BRV Yang baru nyala Di kecepatan 70-an km per jam Itu kan kepakenya cuman Di high speed doang Tapi sayangnya Dia tetep gak ada Adaptive Cruise Sedangkan BRV udah ada Adaptive Cruise Dan Lagi-lagi Sebenernya gue gak nyalain Hyundai juga ya Karena Kalau ini ditambahin Adaptive Cruise Control Pastinya agak aneh Karena dia akan melangkai kereta Gitu kan Jadi mereka juga serba salah Tapi ya Alangkah lebih Spesialnya Kalau seandainya Mau beli ini Hyundai Smart Sense Sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control Tapi at least Blue Link tetap ada Bisa roadside assistance Bisa emergency assistance Segala macam Itu udah ada Jadi kalian bisa tinggal Pencet aja Buat ngubungin Si Operator Hyundai nya Kalau kalian misalnya Kenapa-kenapa di pinggir jalan Butuh ganti ban Atau monggok Atau Misalnya Amit-amit Kecelakaan Atau gimana Gitu-gitu Kita pencet tombol Langsung terkoneksi dengan Call center nya Hyundai Jadi itu Juara banget Di kelas nya tetap Masih Belum ada yang Namun secara overall Menurut gue Si Hyundai Stargazer X ini Sudah memberikan Warna yang lebih Di Kelas LSUV Karena selama ini Kelas LSUV Ya Isinya itu-itu lagi Gitu kan Expander Cross lagi BRV lagi Gitu kan Padahal mobilis Sebenernya punya banyak Kelebihan Dibanding mau mobilis Kompetitor nya Sebut saja Tonton nya Soal space Space Paling juara Karena memang secara body Stargazer Sebagai basic nya Sudah paling lega Captain City belakang Juga cuman dia doang Yang punya Jadi enak Lega gitu ya Duduknya pun Mendelep Gue suka Enak Kemudian dari segi Bantingannya yang Stiff Tapi Engaging to drive Kayak gini nih Kalian tikung Enak banget Kompetitor nya kan Kalau dibikin tinggi Rata-rata ya Jadi limbung Kalau ini sama sekali Tidak Oh iya Satu hal lagi Yang belum gue bahas Yaitu Konsumsi BBM Berhubung gue syuting ini Di hari ketiga Jadi gue udah bisa Ngasih gambaran lah Bagaimana mengenai Konsumsi BBM Dari si Hyundai Stargazer X ini Ya sebenernya Sama aja sih Sama Stargazer yang biasa Cuman mungkin Ngaruh dikit Karena Pelaknya lebih besar Otomatis Mobilnya lebih berat Dan gitu-gitu ya Faktor yang Cukup minor sih Tapi untuk perjalanan ini Kalau kita tinjau Dari MID nya Di bagian sebelah sini Ini Traiknya sangat Random ya Maksudnya kayak Pertama Dari bandara Kita lewat jalan-jalan biasa Kemudian kita ada lewat Sempet jalan Bebas hambatan sedikit High speed gitu ya Kemudian kita ada Naik gunung Ada turun gunung Jadi bener-bener Udah rute kombinasi Sekombinasi-kombinasi Memungkinkan Dan disini Gue mendapat Average Fuel consumption Itu 1 banding 11 1 banding 11 Masih oke sih Menurut gue Maksudnya kayak Nggak yang irit banget Nggak yang boros banget Dan inget Kita di Semasa media drive ini Kita tuh nggak yang Lomba irit Nggak ada yang diirit-iritin Kalau waktu itu kan ada Sempet lomba irit kan Di yang Stargazer biasa Di Stargazer X ini Tidak ada lomba irit Jadi bener-bener kita Gas pole total Naik gunung Gas pole Turun gunung Gas pole Lead car nya juga Yang bawa Kenceng banget Karena kita ngejar waktu Karena waktunya cukup terbatas Sedangkan kegiatan pun banyak Jadi Bener-bener kita Pol-polan Bawa mobilnya Sepol itu Dan ini sudah Sepol itu Masih bisa mencatat Satu banding Satu banding 11 Ingat Pol ya Gas pole Bukan yang ditahan-tahan Yang menurut gue Masih cukup Impresif lah Nggak masalah Jadi ya Konsumsi BBM nya Masih sangat layak Diterima Seperti itu Dan overall Experience gue Ikuti media Experience kali ini Terasa sangat-sangat Berkesan Karena Tempat-tepat yang dikunjungin pun Sangat berkesan Kita ke pantai Kita ke atas gunung Dan yang lebih berkesan lagi Adalah Rutenya Iya Karena kita lewatin Hutan Winding B Road Segala macem Kita benar-benar bisa Mengeksplore Rasa berkendara mobil ini Sepol-polnya Nggak yang di dalam kota doang Nggak yang tol doang Tapi benar-benar Ya Into the unknown Sesuai dengan mobil ini Unleash the X in you Kita mencari X marks the spot Kita benar-benar mencari Tempat-tempat yang Bisa dibilang Hidden gem Dengan mobil ini Masuk-masuk ke pulosok Dan itu Asik banget Bersama rekan-rekan media Yang asik juga Jadi sangat-sangat Luar biasa Dan Nantinya Kita mungkin Akan pinjam juga Unites dari mobil ini Untuk dites dengan Lebih akurat lagi Tapi untuk sekarang Kalau misalnya kalian Gue ngitirin lagi Kalau misalnya kalian Pengen nonton Review yang lebih lengkap Yang detail banget Kalian bisa check out Video kita Yang ada di bagian Space Tapi berhubung kemarin Audionya kan Agak sedikit rusak ya Karena ternyata Microfonnya tuh Nggak connect Itu gue kesel Banget sebenernya Abis ini Gue tetep bakal bahas Perbedaan Dari si Hyundai Stargazer X ini Dibanding Stargazer yang biasa Secara first person Karena gue sendirian Di sini Kalau kalian pengen Lihat kalau yang interesting Dan lain-lain Silahkan kalian check out Video yang Kemarin kita udah show So Terima kasih banyak yang ada di Indonesia Sudah ngajak gue Untuk merasakan Stargazer X All the way Sampai Jogja Sampai Solo Balik ke Jogja lagi Terus experience yang Luar biasa Dan Stargazer X pun ini Menjadi LSUV pertama di Indonesia Dan sekaligus Mobil terpaling Terjangkau di Indonesia Dengan opsi Cat Mat Alias Dov Dan Gue gak Berhenti-berhentinya Ngomong kalau Cat itu keren Graffiti gold matte Sama optik white matte Itu Suatu yang fresh banget Karena selama ini Manufaktur lain Belum pernah Menawarkan Cat Dov Di mobil mereka Bahkan di mobil-mobil Mewahnya aja Itu gak ada Tapi Hyundai Dari Ioniq 5 Sekarang Stargazer X Langsung ditawarkan Opsi Cat Dov Itu berani Bahkan kemarin Pas lagi makan malam Kita sekaligus Dikasih sedikit Produk knowledge Mengenai bagaimana Cara merawat Cat Dov Dan itu Kalian bisa lihat Di Instagram kita Di Lagnats Underscore J Karena Penjelasannya cukup banyak Sehingga Kalau kalian misalnya Meminang Ioniq 5 Atau Ioniq 6 Ataupun mobil ini Dengan warna Dov Kalian jadi tahu Gimana cara merawatnya Supaya catnya ini Gak Jadi glossy Atau jadi kusem Atau berubah warna Atau berubah Pernisnya Oke Sekarang lanjut aja ke First person Walkaround Perbedaannya Untuk versi Stargazer X Let's go Nah autojangkis Berhubungnya kemarin Audionya kurang maksimal Sekarang gue akan bahas lagi Perbedaan inti Dari Stargazer X Dengan Stargazer yang biasa Jadi apa aja bedanya Simak video berikut ini Nah autojangkis Kelar bahas Cara sabar kendaraan Dari si Hyundai Stargazer X Sekarang kita akan bahas Tipis-tipis Mengenai fitur Dan perbedaan desain Dengan yang versi LMPV nya Memang kita udah bikin Fun impression nya ya Kalau kalian pengen nonton Lebih lengkapnya Ada annoying Ada interesting Dan lain-lain Kalian bisa tonton Di video yang sebelah sini nih Tapi sekarang kita akan bahas Tipis-tipis Secara rangkuman aja Secara desain tentunya Dia sebenarnya Overall itu mirip Sama Stargazer yang MPV Tapi dia udah diimbui DNA crossover Seperti kelading-kelading hitam Yang buatnya lebih maco Nah dari belakang Dari atas Antenna Sudah sharpin Berwarna hitam Dan dia ada Integrated spoiler Kayak gini Ini tambahan nih Dan tapi Hyundai sendiri bilang Kalau kalian misalnya punya Stargazer yang MPV Kalian pengen tambahin ini Ini bisa Ini aksesori spec Yang bisa kalian tambahkan Di dealer Kalau sebenarnya Udah ada di dealer Kalian tinggal dateng aja Kalian bisa beli Tambahan-tambahan Seperti ini Udah ini nomor 12 Mobil tim kita Which mantap sekali Soal lampu Dia sama seperti Stargazer yang Sejak esensial Jadi udah LED bar gitu Ya udah sama Kemudian Ini yang hitam-hitam Garnis ini sama Tapi di bagian tengah Ada yang beda nih Jadi font Stargazernya Selain ketambahan X Di bagian sebelah kanannya Juga Tulisannya tuh Kayak lebih Kaku gitu Lebih ngotak-ngotak Speksnya lebih bold Dan lebih SUV Lebih gagah gitu ya Nah Tapi perbedaan paling besar Ada di bagian bawah sini Nah di bumpernya Dia ada clarding hitam yang besar Yang menegaskan Kesan crossover Dengan aksen underguard Warna silver Yang juga lebih besar Dibandingkan Hyundai Stargazer Yang LMBV Di bawah sini pun ada Aksen-aksen kayak honeycomb gitu Yang kotak-kotak Yang kesannya bold banget Dan mata kucingnya juga Lebih lebar gitu ya Panjang disininya Soal safety Dia udah ada 3 titik parking sensor Yang integrated Dan juga udah ada Kamera mundur di bagian Sebelah sininya Jadi udah oke lah Bagian samping Nah ini keliatan nih Vendernya Ada tamat over fender Yang ada desain Ini kayak WX gitu ya Ini kayak ada desain Apa nih namanya Kayak Airflow Vent-vent gini Desainnya Jadi cukup lucu Sampai ke bagian Rocker panel bawah Disini pun Ada aksen Hitam-hitam Kelading hitam Seperti ini Nah di atas Dia juga ketambahan Roof rail Berwarna silver Walaupun roof rail ini Hanya Untuk aksesoris ya Jadi do not apply load Ini beneran Ini gak bisa dipakai Jadi roof rail Jadi cuman Untuk styling aja Nah door handle Dia masih sama Dia warnanya chrome Model grip type Dan ada akses kilat entry Bagian sininya Oke lah ya Nah ke bagian depan dikit Kita bahas soal kaki-kakinya Nah ini menjadi pembeda terbesar nih Antara Yang versi LMBV Dengan versi LSUV ini Sekarang dia palangnya Lebih besar 1 inci Jadi ring 17 inci Desainnya pun palang 5 Kayak bintang gini ya Tapi masih 2 tone polish Dan desainnya pun Masih senada dengan Parametric Desainnya Hyundai Dan ini sendiri Bahannya juga Dia pake Goodyear Assurance Triple Max 2 Yang ukurannya 205-50 R17 Jadi tipe bannya itu Mirip sama Di Hyundai kereta ya Pakainya Goodyear Assurance Dan secara ground clearance Walaupun di kaki-kakinya Nggak diubah Tapi karena pelak Lebih besar Tapak bannya lebih lebar Ini pun Memang ground clearance nya Berbeda Jadi naik sedikit Dibandingkan Stargazer Yang versi MPV nya Di depan juga masih ada Over fender lagi Yang lucu tuh Kan sampai bagian sini Itu ada ya Jadi kayak nyambung Ke bagian pintu sebelah sininya Dan berlanjut Ke bagian depan lagi Nah Di depan sini Ini juga Beda banget nih Karena di bagian depannya Walaupun dia masih ada Horizon LED Di bagian atas ini Tapi untuk bagian grill Dan bumper bawahnya Udah berbeda total Jadi grill nya sekarang Dia lebih Lagi-lagi Lebih kotak-kotak Lebih bulky gitu ya Dengan aksen silver-silver Di bagian tengahnya Ini full piano black Dan langsung nyambung Ke bagian headlamp Sampingnya bawah sini Underground silver Di bagian depannya Juga dia lebih besar jauh Dibandingkan versi MPV Dan dia ketambahan Ada corner sensor Di bagian depannya Dua titik Jadi Lebih aman lah Dan yang lucu Di bagian sini Hoodnya bahkan beda nih Karena kalau stargazer MPV Dia hoodnya tuh Rata ya Tapi untuk yang LCV kayak gini Yang X Dia hoodnya Ada garis di bagian sini Jadi ini tuh lebih Jenong gitu Yang membuat dia Kesannya Jadi lebih maco Dan lebih Bulky Kayak golem gitu Dari depan Nah lanjut ke bagian interiornya Jadi langsung Pertama-tama Karpet Kalian dapat Emboss stargazer X Di bagian bawah sininya Dari joknya Juga Walaupun prime kan Sama-sama kulit ya Tapi ini kulitnya ada Emboss warna merah-merah gini Dan stitchingnya semuanya Berwarna merah Jadi stitching pipingnya Sini gitu ya Semua warna merah Sampai ke bagian setir Juga stitchingnya Semua berwarna Merah-merah Kayak gini Kemudian Tentunya sudah Electric parking brake Karena kan yang prime improvement Juga udah gitu Dan di bagian dashboard depan Juga sama Semuanya improvement Semua ke bagian Dashboard yang sudah dipangkas Di bagian Sisi atas Speedonya kayak gini Dan finishingnya pun Jadi piano black Hmm Starter dulu Udah engine start sobat Tentunya Speedometer Speedometer masih serupa Untuk kerusan safety Di setirah pun masih serupa Jadi dia Udah ada Hyundai Smart Sense Yang sensor ada di bagian atas ini Dia pun sudah bisa Lane keeping assist Ada lane following assist juga Ada cruise control Walaupun belum Adaptif ya Jadi dia masih cruise control Yang biasa Nah Di atas Blue link masih ada Lampu sudah LED semua Dan ini Selain panel atasnya hitam-hitam Panel AC yang pun sekarang Sudah jadi hitam-hitam juga Ambient light tetap ada warna biru Dan Di bagian interior sini Yang paling impressive adalah Premium sound Karena sekarang Dia sudah dilengkapi dengan Audio dari Bose Iya Jadi Semua speakernya sudah di upgrade Bahkan dia ketambahan Ada speaker tengah Di bagian atas ini gitu ya Jadi suaranya lebih merata Dan kalau kita cek ke bagian Belakangnya Nah Ada Subwoofer di bagian kanan sebelah sini Yang membuat Para bass head Itu happy ya Karena suaranya tuh jadi Lebih menggelegar Di baris kedua juga sama Kalian dapat jok Yang udah ada ISO fix Tattering point Dan udah ada Aksen-aksen merah juga Sampai ke baris kedua Sebelas ininya Dan di belakang juga sama Ada karpet dengan emboss Stargazer X Dan Stargazer X Sendirnya juga ada pilihan Jadi kalian bisa pilih Untuk captain seat seperti ini Optional kurang lebih Tambah sekitar Satu jutaan aja kok Jadi gak terlalu mahal Dan sampai belakang juga Dapat Emblem Bose Di bagian pintunya Sebelah sini Dan tentunya Yang paling keren adalah Warnanya Iya kenapa Karena Kalau yang waktu itu kita review Kan warnanya itu Gravity gold matte Kayak yang itu tuh Jadi Untuk Hyundai Stargazer X sendiri Dia punya Dua pilihan warna Dove Alias matte Ada yang warna Silver dove Gravity gold matte Ada yang warna Putih dove Optic white matte Nah Warna ini Bahkan Ioniq 5 aja Gak punya Jadi ini warnanya mirip Seperti yang kalian temukan Di warna Genesis Iya Jadi cukup Keren gitu ya Dan cukup revolutioner Untuk Mobil-mobil di Indonesia Ini sekarang menjadi Mobil termurah Dengan opsi warna Dove Standar dari Bawon pabrik So menurut kalian gimana Soal sih Hyundai Stargazer X ini Untuk urusan annoying Interesting dan lain-lainnya Kalian bisa check out Di video kita Yang pas First impression Waktu itu Di Hyundai Andalan Di bagian sini Sekarang kita lanjut aja Ke closingnya Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja Sedikit fun drive kita Mengenai si Hyundai Stargazer X Tahun 2023 Menurut kita Walaupun memang Secara rasa berkendaraan Gak terbeda Secara jauh Dengan Stargazer yang biasa Tapi Penambahan fiturnya Kemudian Secara desain perubahannya Dan finishing warna yang baru ini Membuat dia Sangat oke Untuk kalian pertimbangkan Di kelas LSUV Apalagi kan di kelas LSUV Temen-temennya belum ada yang Berubah terlalu gimana-gimana gitu ya Termasuk kalau bicara soal harga Mobil ini juga Bisa dibilang lumayan kompetitif Dia sekarang dikeluarkan dengan Dua varian Ada Stargazer X Style Dan Stargazer X Prime Yang tertinggi Yang tipe seperti ini Ini aja varian tertingginya Masih dijual di kisaran 330-an juta rupiah Untuk Jakarta Yang artinya dibanding Beberapa pesaingnya Contohnya seperti Mitsubishi X Thunder Cross Gitu ya Ini masih Lebih terjangkau Dengan space cabin Yang lebih lega Dan satu-satunya premium sound Di kelasnya pula Jadi keren lah Maka kita pergi Special Tech Day Shoutout Ke Hyundai Indonesia Yang udah ngajak kita Untuk merasakan Hyundai Stargazer X ini All the way Sampai ke Jogja Solo Dan melewati Medan-medan yang sangat Cantik ini Dan special tech juga Buat Dimas Dari CVT Indonesia Yang udah bangkit Kita syuting Selama kita disini Dan kepada Bronarendra Dari setir kanan Yang juga Udah setip Di mobil Nomor 12 ini Doakan kita menang Event-eventnya Ada disini So sekian aja Kunci Hyundai Stargazer X Yang menurut kita Keren dan maco Dan finishingnya Sangat keren ini By the way Warnanya itu ada Dua macam Untuk pilihan matte ya Dia ada Optic white matte Kayak gininya Warna putih doff Dan ada warna Graffiti gold matte Yang warna silver doff Yang persis seperti Di Ioniq 5 Jadi pastinya Dia sekarang menjadi Mobil paling terjangkau Di Indonesia Dengan pilihan warna Doff sebagai bawaannya Sangat revolutioner sekali Oke We'll see you guys again In the next video Ride safe And gobs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax